Assalamualaikum Hai semua, selamat datang kembali di channel aku Isi Piring Kali ini aku mau berbagi resep tentang camilan terfavorit dari anak-anak sampai orang dewasa yaitu Cilok Sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk klik subscribe ya karena satu subscribe dari kalian sangat berhati untuk perkembangan channel ini Tanpa menunggu lama lagi yuk lanjut ke resepnya Bahan-bahannya antara lain ada tepung kanji sebanyak 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan tepung terigu protein tinggi sebanyak 100 gram atau setara dengan 8 sendok makan lalu ada air sebanyak 200 ml atau setara dengan 1 gelas belimbing penuh disini aku juga menambahkan 2 batang seledri bumbu yang aku pakai ada 1 sim bawang putih setengah sendok teh merija butir kemudian ada garam sekitar 1,5 sendok teh kaldu ayam sebanyak setengah sendok teh lalu ada vetsin sekitar setengah sendok teh jika kalian tidak suka boleh skip kemudian disini aku pakai isian yaitu pakai telur dadar ini aku buat dari 1 butir telur ya langkah selanjutnya aku haluskan bawang putih bersama bumbu lainnya ini aku hanya menggunakan cara tradisional dengan cobek ya jika kalian tidak suka menghaluskan bumbu dengan teknik seperti ini kalian bisa mengganti bawang putih dan merijanya dengan bentuk bubuk ya untuk takaran bawang putihnya kalian cukup menggunakan 1 sendok teh bawang putih bubuk kemudian untuk merija bubuk cukup memakai 1,5 sendok teh setelah bumbu halus seperti ini kemudian aku siapkan wajan ini langsung aku taruh di atas kompor tapi kompornya masih keadaan mati ya kemudian masukkan terigu ke dalam wajan tambahkan irisan seladri tambahkan air dan tuang seluruhnya kemudian aduk hingga tercampur merata ya setelah menjadi adonan seperti ini kita nyalakan kompor dengan api kecil aduk-aduk dengan spatula hingga adonan menjadi matang oh iya saat memanaskan adonan ini jangan sampai menggunakan api yang besar ya hal ini bertujuan agar adonan tidak cepat kosong selain itu selama pemanasan adonan harus terus diaduk hingga seluruh adonan jair menjadi kaku nah ini kalau dilihat adonannya sudah mulai kaku ini tandanya adonannya sudah matang ya selanjutnya kita matikan kompor tahap berikutnya kita masukkan tepung kanji atau tepung tapioca ke dalam adonan yang telah masak tadi kemudian aduk-aduk dengan spatula sampai tercampur merata karena aku merasa adonannya sudah agak dingin jadi aku berani pakai tangan ya mulainya dan ini sebelumnya aku tentunya sudah cuci tangan sampai bersih ya nah ini sudah selesai aku mulainya kemudian aku pindahkan ke tempat yang lebih kecil nah seperti ini ya adonannya kemudian siap diisi dengan telur dadar tahap selanjutnya ambil sedikit adonan kemudian pipihkan isi dengan potongan telur dadar di dalamnya lalu bulat-bulatkan seperti ini ulangi langkah ini sampai adonannya habis ya untuk ukuran adonan ciloknya serta isiannya itu sesuai selera kalian ya mau kecil-kecil boleh besar-besar juga boleh setelah semua adonan selesai dibentuk kemudian panaskan air yang banyak di dalam panci tunggu hingga mendidih kemudian baru kita masukkan jiloknya satu persatu ya setelah adonan mengapung seperti ini tandanya cilok telah matang segera angkat dan tiriskan ke dalam wadah ya jangan lupa untuk matikan kompor ya nah ini dia semua cilok sudah matang ya agar ciloknya semakin nikmat kalian bisa tambahkan saus sambal atau saus kacang di atasnya dan cilok buatanku ini aku coba siram dengan saus kacang ala somai dan ini aku juga tambahkan dengan sedikit kecap dan saus sambal tadaa ini dia cilok ala isi piring hasilnya dijamin empuk dan matang sempurna yuk segera coba resep aku ini oh iya jika kalian suka dengan video aku ini silahkan untuk klik like share dan subscribe channel aku terima kasih telah menonton sampai selesai ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati